baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan disini akan menyampaikan tentang management tools manager yaitu mendeley jadi ada sebuah software yang bisa membantu kita untuk membuat referensi membuat karya ilmiah kita semakin terbantu lebih mudah bagaimana kita mengelola referensi-referensi yang sudah kita kumpulkan kemudian nanti kita memanfaatkan di karya ilmiah kita seperti ini contohnya kita login seperti inilah ini adalah sebagian yang sudah pernah saya masukkan saya ngambil dari internet kemudian kita memasukkan di sini di sini ada folder-foldernya di sini adalah dokumennya bisa kita buka seperti ini misalkan ini adalah buku dan ini adalah apa keterangan-keterangannya atau metadata kita bisa menggunakan ini untuk memanajemen referensi kita nah ini di sini ada folder kita bisa buat folder baru misalkan Reve karyaku misalkan contoh saja nah seperti ini ini kita bisa mencari referensi itu melalui aplikasi yang lain menggunakan misalkan kita cari di web misalkan menggunakan Google Scholar kita cari di webnya penyedia karya ilmiah itu atau kita bisa ngambil langsung dari sini nah misalkan kita mencari tentang pendidikan pendidikan anak tinggal begini saja ini bisa muncul ini misalkan ini pendidikan anak Islam seperti ini kemudian ini tinggal tinggal kini aja save referensi seperti itu nanti tinggal sudah bisa masuk di sini all dokumen barisannya seperti itu ya 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 berikutnya kita bisa mencarinya juga melalui Google Scholar ini kalau 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 seperti ini ini bisa kita masukkan di folder kita khusus nah seperti ini ya seperti ini ya kemudian kita bisa mencari melalui eh di sini Google Scholar buka aja Google Scholar kemudian kita ketikkan kata kuncinya pendidikan Islam pendidikan anak tadi nah seperti ini nanti akan muncul beberapa entah buku atau jurnal coba kita ini aja cari yang jurnal nah ini dia nih jurnal pendidikan pedagogik macam-macam ya kan nah caranya kita ngambil ini semua data ini untuk kemudian kita masukkan di tempat kita ini ini kita klik disini pastikan bahwa browser yang kita gunakan itu sudah di diinstal web importer mendeley mendeley jadi kita ngeceknya itu disini disini kan sudah ini namanya web mendeley web importer jadi cara nginstallnya itu melalui ini boleh ini install web importer gitu karena yang saya gunakan percuma saya install defaultnya install web importer jadi terinstal disini nah seperti ini nah kalau sudah diinstal ini muncul seperti ini nah kita tinggal memasukkan saja kita mau memasukkan di tempat kita di jadi tadi saya sudah buat folder namanya karyaku nah ini kita centang begini jadi nanti masuk di folder karyaku coba ya satu ini pendidikan kemudian dua dua saja tiga 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 kemudian kita klik add setelah kita mengklik add seperti ini nanti kemudian kita tunggu disini nah disini nanti kita refresh disinkronisasi begini set dia akan sementara disini berproses sementara disini berproses mendownload nah seperti ini 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 kan sudah nih sudah masuk sudah masuk sudah masuk kita sudah dapat tiga nah ini ada di folder karyaku media satu dua tiga ya oke oke sudah jadi disini begitu kita klik begini disini ada metadata nya di cek lagi kalau belum lengkap dilengkapi atau eh krip gambar set untuk kemudian dia coba kita lihat ini kan tahun berapa ini ini tahun 2015 search nah ini kan kan tidak sesuai ini nah sesuaikan 2015 jadi keberikan ini 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 sudah emang tak pengarangnya sudah oke yang lainnya lagi ini dilihat 2016 sudah volume sudah oke kita sesuaikan halamannya itu 96 sampai 107 96 sampai 107 oke sudah sesuai oke kita sudah punya tiga ada di folder nah kita memasukkan dari sini boleh atau ngambil dari web ini web importer juga boleh nah metadata nya sudah kita sesuaikan berikutnya kita akan menggunakannya di dalam karya ilmiah kita seperti apa ini ya anggaplah ini adalah makalah ilmiah yang akan kita buat pastikan bahwa di microsoft word kita itu sudah terinstall juga ini plugin di microsoft word nya itu nah cara ngeceknya di sini muncul begini berarti dia sudah terinstall nah disini ketika kita klik is� nguncul menu menu ya mouth open main dirinya dan kita sudah dapat tiga kita selanjutnya adalah kita pakai kita gunakan misalkan kita mencintasi satu referensi yang sudah kita dapatkan lagi itu tadi nah jangan lupa ini disetting kita mau pakai kayak apa kayak IPA kaya sedikaku contoh ya eh jika gue bikin set kita ketik kata kuncinya pendidikan anak tadi pendidikan anak ini klik nah ini muncul otomatis ada di sini karena kita menggunakan kaya shikaku manual style terus kita tambah lagi di sini misalkan kata kuncinya yang tadi adalah anak nih cepat set ini muncul tambah lagi misalkan satu lagi yang belum masuk nih Hai nah seperti ini ada di sini ya kan nah oke sudah ini adalah gaya cikaku manual style kalau kemudian kita pemain kayak IPA misalkan ya tinggal di sini aja kita merupanya misalkan ini cek nah otomatis dia akan berubah sesuai kaya yang kaya citasi yang sudah kita setting begitu kembali ke cikaku ini nah yang terakhir adalah kita kemudian memasukkan daftar pustaka nah kita kalau mau buat daftar pustaka tinggal satu kali klik itu langsung jadi tidak perlu kita copy kemudian kita edit insesuaikan kaya daftar pustaka berubah kaya pun tinggal klik klik itu saja ini disini ada di klik nah seperti ini udah ini sudah dibuatkan oleh sistem mendilai demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati